Di awal tahun 2023 ini, harga sejumlah kebutuhan bahan pokok di pasaran cenderung tak stabil. Hal ini seperti terpantau pada harga cabai merah yang sebelumnya sempat melonjak naik di harga Rp80.000 hingga Rp100.000 per kilogramnya. Namun saat ini justru turun di harga Rp48.000 per kilogramnya, sedangkan untuk sayuran masih relatif stabil. Sejumlah kebutuhan bahan pokok yang ada di pasar tradisional kota Kuala Tungkal cenderung tak menentu. Bahkan ada beberapa jenis kebutuhan bahan pokok yang tidak stabil, seperti harga cabai merah, cabai rawit biasa, dan cabai rawit setan. Begitupun untuk jenis sayuran, terdapat beberapa jenis sayuran yang mengalami kenaikan harga. Suhaimi, salah satu pedagang di pasar tradisional Tangko Rajo Ilar mengatakan jika sepekan terakhir terdapat ketidakstabilan harga di beberapa jenis kebutuhan bahan pokok. Namun dari antara kebutuhan bahan pokok, harga cabai merah masih didominasi tidak stabil, sebab terkadang mahal dan terkadang murah. Sementara untuk jenis sayuran hanya kacang panjang dan sayur kol yang naik. Akibat harga kebutuhan pokok yang tidak menentu ini, membuat para pedagang menjadi sepi pembeli. Meski harga bahan pokok tak stabil, para pedagang di sejumlah pasar tradisional yang ada di kota Kuala Tunggal menilai ini menjadi hal biasa. Sebab ini selalu terjadi setiap tahunnya, terutama di awal tahun. Surya Kurniawan, Jek TV, melapor Kak. Terima kasih telah menonton!